Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Kau Prada Kali ini aku up video baru perjalanan study tour ke Candi Prambanan Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya Nah ini kita masih antri di tempat tiketnya ya Nah sekarang kita udah masuk di area Candi ya Nah itu ada banyak pohon-pohon juga Kita udah jalan masuk Nah ini kita otw buat ke Candinya Nah siapa ini yang udah ke Candi Prambanan Atau yang rumahnya ada di Jogja Kita hampir sampai Nah disini juga ada Apa namanya Nama penandanya nih Jadi kita gak bakal kesasar ya Nah ini kita belok ke kiri Nah itu udah tampak Candinya Ada Berapa tuh? Nah bisa kalian lihat Besar Tinggi 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 banget kan Nah tapi kalo buru-buru itu kan Luas gitu Terus ya capek naiknya Nah kalo ini gak cuman kayak di pelataran aja Dan Alhamdulillah ini Cuacanya itu cerai Jadi Gak perlu Apa Basah-basah gitu Hujan Nah ini Penampilannya Tampaknya Dari bawah Keren banget gak sih Nah selamat menonton Oke aku akan Menceritakan sedikit Tentang sejarah Candi Prambanan ini Jadi menurut Wikipedia Candi Prambanan Atau Candi Roro Jonggrang Adalah kompleks Candi Hindu Terbesar di Indonesia Yang dibangun pada Abad Kesembilan Masahi Candi ini Dipersembahkan untuk Trimurti Tiga Dewa Utama Hindu Yaitu Dewa Brahma Sebagai Dewa Pencipta Dewa Wisnu Sebagai Dewa Pemelihara Dan Dewa Siwa Sebagai Dewa Pemusnah Berdasarkan Prasasti Siwagra Nama asli Kompleks Candi ini Adalah Siwagra Atau Dalam bahasa Sanskrita Yang bermakna Rumah Siwa Dan memang Di Gerba Griha Atau Ruang Utama Candi ini Bersemayam Arca Siwa Mahadewa Setinggi Tiga Meter Yang menunjukkan Bahwa di Candi ini Dewa Siwa Lebih diutamakan Pernah mendengar Cerita Legenda Roro Jonggrang Legenda Roro Jonggrang Berasal dari Daerah Jawa Tengah Dan Yogyakarta Roro Jonggrang Merupakan Putri Raja Dari Kerajaan Baka Dan Bandung Bondowoso Seorang Kesatria Dari Kerajaan Pengging Legenda ini Mengisahkan Seorang Gadis Cantik Bernama Roro Jonggrang Yang memiliki Kisah Cinta Memilukan Dan Penuh Liku Roro Jonggrang Memiliki arti Darah Atau Gadis Langsing Siapa Sangka Jika Legenda Roro Jonggrang Masih berkaitan Dengan asal-muasal Candi Sewu Yang letaknya Tak jauh Dari Candi Prambanan Terlebih Banyak yang percaya Juga Jika kisah ini Berkaitan erat Dengan keraton Ratu Baka Dan arca Dewi Durga Yang identik Dengan kisah Candi Prambanan Banyak yang mengira Bahwa Legenda Roro Jonggrang Hanya berkaitan Dengan kisah Candi Prambanan Secara keseluruhan Ups Ternyata Tidak Kisah cinta Pilu Roro Jonggrang Dimulai Ketika Dicituskannya Perang Antara Dua kerajaan Kuno Yang dipimpin Oleh raja-raja Yang kuat Baga kisah Cinderella Roro Jonggrang Digambarkan Sebagai sosok Wanita cantik Idaman Para pangeran Sampai disini ya Cerita tentang Roro Jonggrang Kalau kalian Pengen Lebih tahu Tentang Cerita Roro Jonggrang Kalian bisa Baca Ceritanya Di artikel Atau Di platform Lain Terimakas 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 Terimakasih Buat yang udah Nonton Dari awal Sampai akhir Buat yang belum Subscribe Cepetan Klik tombol Subscribenya Di bawah Dan aktifkan Tanda loncengnya Juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.